Kejari Lebak menemukan perbuatan melawan hukum PMH dalam dugaan korupsi penyertaan modal PDAM Lebak sebesar 15 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak tahun 2020. Ada pun salah satu PMH yang ditemukan penyidik korp adiaksa yaitu markup anggaran perbaikan mesin pompa milik PDAM. Kasih Pigsus Kejari Lebak Irvano Rukmanarahim mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dalam rasuah tersebut dari BPKP. Dari APBD mereka sudah punya estimasi waktu. Nah estimasi dari APB itu sekitar 1-2 bulan. Tapi kita meminta kepada APBD supaya bisa lebih cepat. Nah kita siap suplai data apa yang dibutuhkan ahli, kita siap suplai. Bang, kalau sudah selesai dari ahli, dari BPKP juga sudah ada, tinggal apa lagi selanjutnya bang? Nah insya Allah kalau dari ahli sudah lengkap, insya Allah segera kita umumkan penetapan tersebut. Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada puluhan saksi untuk mengungkap rasuah dalam proyek penyertaan modal yang berasal dari pemkap Lebak kepada PDAM berupa perbaikan belasan mesin pompa intake milik PDAM Lebak. Dalam perkara tersebut, kata dia ada perbuatan melawan hukum sehingga pihaknya menggandeng BPKP untuk menentukan atau menghitung jumlah kerugian keuangan negara.